Halo para investor semuanya, terima kasih udah mampir Terima kasih buat yang sudah subscribe Buat yang belum subscribe, boleh tolong di subscribe dulu Lalu dibunyikan loncengnya supaya langsung dapet info Kalau misalnya ada video-video terbaru Nah, di video saya kali ini Saya akan membahas PT United Tractors TBK Atau kode sahamnya UNTR Ini member of Astra ya Anak usaha Astra Karena sekarang harga emas lagi naik banget Harga saham UNTR pun naiknya lumayan banyak Kira-kira gimana prospek dari perusahaan ini Dan kira-kira apakah harganya masih cukup terjangkau Untuk kita beli harga sahamnya atau enggak Akan saya bahas setelah yang satu ini Oke, seperti biasa ya Kita akan mulai dulu dengan company profilnya si UNTR UNTR ini berdiri di tahun 1972 ya Lalu go public di tahun 1989 Dan dimiliki oleh Astra International TBK Atau kode sahamnya ASII Itu sebanyak 59,9% Ini ya, kalau buat kalian yang belum tahu Ini salah satu perusahaan atau saham Yang memberikan jackpot kepada Pak Lokeng Hong Beli ya saham ini Lalu naiknya berkali lipat Dan membuat Pak Lokeng Hong menjadi sukses Nah, sekarang perusahaan ini udah tambah besar Dan bahkan sangat besar ya Memiliki beberapa bisnis Yaitu distribusi alat berat Dengan produknya yang sangat terkenal Yaitu Komatsu ya Buat yang main di tambang maupun di alat berat Biasanya udah paham banget Oke ini Komatsu adalah market leader Di bidang alat berat Lalu perusahaan juga punya Kontraktor penambangan Pertambangan batu bara Pertambangan emas Industri konstruksi Lalu energi Nah, perseroan memiliki karyawan 34.535 orang Jadi, ini merupakan perusahaan yang besar Dan kalau misalnya saya boleh katakan Ini adalah blue chip-nya di bidang pertambangan Boleh dikatakan seperti itu ya Kalau misalnya kita lihat di laporan keuangan Di tahun 2019 Nah, segmen usaha pertambangan emas ini Memberikan kontribusi yang sangat penting Bagi pendapatan konsolidasian perseroan Nah, ini dari perseroannya sendiri Mengakui bahwa Oke, pertambangan emas ini memang Memberikan kontribusi yang cukup signifikan Lalu perseroan juga akan Mulai masuk ke proyek-proyek Infrastruktur nasional ya Mendukung program-programnya pemerintah Melalui anak usahanya Yaitu ACST Mungkin teman-teman yang belum tahu ACST itu juga perusahaan TBK Udah go public Dan baru beberapa waktu lalu Diakuisisi sama si UNTR ini Nah, kita lihat aja Nah, ini dari public expose-nya 59.5% dimiliki oleh Astra International Lalu, ini ya Bisnis-bisnisnya si perseroan Lalu kalau misalnya kita lihat di sini Penjualan alat beratnya ini Selalu meningkat ya Kalau dari tahun 2015 sampai 2018 Tapi agak melambat di tahun 2019 Karena apa? Karena harga batubara Di tahun 2019 udah agak mulai menurun ya Dan di tahun 2020 Bahkan lebih menurun lagi Nah, ini beberapa alat beratnya Seperti Excavator, bulldozer, lalu dump truck Ini identik dengan Mereknya Komatsu ya Kalau misalnya kita ngomongin United Tractor Ini udah oke banget Jika dibandingkan dengan Kompetitor-kompetitor lainnya Nah, lalu ada Penjualan UD Truck dan Sania Jadi ini juga punyanya si United Tractor ya Dua brand ini UD Truck dan juga Sania Dan ini secara unit Itu selalu meningkat Dari tahun ke tahun Dari 2015 sampai 2017 Tapi kembali lagi Di tahun 2018 Justru ada sedikit mengalami penurunan ya Terutama untuk produknya Sania Dan di tahun 2019 Malah terdapat penurunan lagi Nah, penjualan alat berat ini Memang mengalami penurunan Tapi Karena tadi kita lihat sendiri Bisnisnya si United Tractor ini Bukan dari Distribusi alat berat aja Tapi ada Tambang emas Ada konstruksi Energi Batubara Jadi saling menutupi ya Kalau ada penurunan di tempat lain Ada aja gitu Itu ya Sektor yang mengalami kenaikan Dan di tahun ini Tambang emas ini naiknya luar biasa banget Harga emas udah hit all time high ya Di atas 2.000 dolar Nah, itu Menopang kinerjanya si United Tractor Banget-banget Nah, makanya harga sahamnya juga naik Di atas 20.000 Kemarin sempat Di bulan Maret ya Mungkin di kisaran Di bawah 14.000 ya Nah, itu Udah memberikan return 50% lebih Kalau misalnya kalian beli pada waktu itu Terus Tahan terus Nah, sahamnya Seperti itu Nah Lalu ada kontraktor penambangan ya Ini buat Produksi batubara Dan pemindahan tanah Nah, terus ada Pertambangan batubara Secara Dalam ribu ton Ini terlihat cukup stabil ya Di 6.000-7.000 ton Nah, ini tambang emasnya Tambang emas Martabe Ini juga Sebenarnya baru diakuisisi Sama Perseruan Nggak berapa lama ini ya Nah, ini letaknya ada di Sumatera Utara Di Tapanuli Selatan Sumber dayanya 8,1 juta ons emas Estimasi cadangannya 4,5 juta ons emas ya Target produksi Di tahun 2019 Itu 400.000 ons Lalu ini industri konstruksi ya Akset Dipegang sama Akset Ini proyeknya Perseruan Yaitu proyek Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek 2 Tapi proyek inilah yang Membuat si Akset ini Mengalami kesulitan cash flow ya Karena Yang namanya proyek-proyek pemerintah Itu biasanya proyek turnkey ya Nah, kalau proyek turnkey itu biasa Baru dibayar pada saat Selesai kontrak Dan itu pun nggak langsung dibayar Karena mesti nunggu dulu duitnya cair Dari pemerintah Baru uangnya diterima Sementara kalau misalnya Bukan proyek turnkey Nah, itu biasanya Diterimanya bertahap Jadi, kalau memang Kalau misalnya mau mengerjakan proyek turnkey Yaitu resikonya ya Harus Harus berani uangnya itu diterima di akhir Nah, ini kalau misalnya kita lihat Kinerja si Perseruan Atau si United Tractor Dari tahun 2015 sampai 2019 Itu cenderung mengalami kenaikan Rp49 triliun Lalu naik menjadi Rp84 triliun Di tahun 2019 Memang di tahun 2019 ini Agak mengalami penurunan sedikit ya 0,2% Tapi ini nggak terlalu signifikan Lapa bersih turun sedikit juga Rp3,2% Tapi kalau misalnya kita lihat Dari tahun 2015 Ini naiknya udahlah 5 kali lipat ya Dari Rp2,8 triliun Menjadi Rp11,1 triliun Nah, ini bagus banget ya Pertumbuhannya Lalu kalau misalnya kita lihat Dari total asetnya Aset tetap Dan jumlah aset Ini juga meningkat Lebih dari 2 kali lipat ya Untuk aset tetap Dan jumlah aset Naik Dari Rp61,7 triliun Menjadi Rp11,1 triliun Jadi ini memang perusahaan Udah Bisnisnya bagus Asetnya terus bertumbuh Wah, udah tambah bagus deh Si perusahaan ini Yang penting kita lihat adalah Jumlah utangnya Jumlah utangnya memang meningkat Rp30,1 triliun Tapi Kalau misalnya kita lihat Dari jumlah asetnya ini Meningkat Rp50,1 triliun Jadi Masih oke lah ya Nah, ini kalau kita Mau lihat di laporan keuangan First half 2020 Kita lihat ini ada Mesin konstruksi Kontraktor penambangan Batu bara Emas Dan konstruksi Ternyata yang paling menyumbang Paling besar Di sini adalah Si mesin ya Konstruksi Jadi Distribusinya Mesin-mesin Komatsu ini Masih paling besar ya Di sini ya Dan Kalau misalnya kita lihat Ternyata yang paling Menguntungkan Bukan mesin Konstruksi ini Tapi Penambangan Emasnya Penambangan Emasnya Dengan omset Rp4 triliun Aja di tahun 2020 Ini meningkat ya Sekitar 10% Nah, ini bisa menghasilkan Laba sebelum pajak Itu Rp1,7 Jadi memang Marginnya bagus banget Untuk penambangan Emasnya ini Apalagi ditambah Harga emasnya di Third quarter ini ya Sekarang kan bulan Agustus Itu menyentuh All time high Di atas Rp2,000 Per troy ounce Jadi memang Lagi positif banget Dari segi penambangan Emasnya ini Dan kalau misalnya kita lihat Dari laba Konsolidasinya Si perseroan ya Laba sebelum pajak Ini kan Rp4,9 Atau buletin lah Rp5 triliun ya Itu Rp1,7 triliunnya Atau mungkin sekitar 30%nya itu datang Dari penambangan Emas Jadi memang Positif banget Nah, kalau misalnya kita lihat Track record lebih panjang Dari tahun 2010 Sampai 2019 Ini memang ada penurunan Sebanyak 4 kali ya Tapi Sekali dia rebound Itu naiknya lumayan banget Turunnya 7% 7% Tapi sekali naik 40% 30% Jadi memang ini Bisnisnya si United Tractor Seperti ini Nah, kalau misalnya kita lihat Dari net profitnya juga Kayak begini ya Turun 2% 16% Turun 28% Tapi sekali rebound 29% 48% 50% Jadi recovernya cepat Ya, karena memang Perseroan terus berinovasi Lalu mengakuisisi juga Beberapa Bisnis lainnya Bukan cuma fokus di batu bara aja Tapi udah mulai diversifikasi juga Ke emas Nah, itu juga akan membantu Kinerja perseroan Di masa yang akan datang Lalu kalau misalnya kita lihat dari sini Ya, ini sekilas ya Dimiliki oleh Astra Yang tadi sempat kita bahas Nah, ini juga rajin membagikan Dividend ya Si perusahaan ini Nah, misalnya Dividend per share tahun 2015 Itu 600 perak Lalu naik menjadi 1.200 rupiah Per lembarnya Padahal Dividend payout ratio-nya Ini mengalami penurunan Tapi Dividend per share-nya Ini mengalami kenaikan Karena apa? Earning per share-nya itu Naiknya cukup Gila-gilaan ya Dari 1.000 per lembar Di tahun 2015 Sekarang tahun 2019 Itu jadi 3.000 per lembar Perlu teman-teman ketahui Tahun 2015 itu Harga batubara Lagi rendah-rendahnya Banyak banget perusahaan batubara Yang mengalami kebangkrutan Di tahun 2015 Makanya labanya ini Agak cenderung kecil Di sini Dan sekarang udah Lumayan besar Padahal Harga batubara Itu agak tertekan juga Di tahun 2019 Jadi secara overall Kita lihat Bisnisnya Bertumbuh Dan cukup menarik Untuk diperhatikan Kalau kita lihat Dari margin-nya Ini menggunakan First half 2020 Nah net profit margin-nya 12% Gross profit margin 20-an persen ya Lalu Kalau kita lihat Dari current ratio-nya Sangat sehat 1,75 kali Dar-nya juga Di bawah 100% Jadi secara neraca Ini perusahaan-perusahaan Sehat ya Bukan perusahaan sakit Lalu kita melihat Harganya Valuation Di sini Sebelah kanan ini Kita lihat Price to earning ratio-nya 10,79 kali Sangat reasonable Menurut saya ya Untuk perusahaan yang lagi Bertumbuh Seperti si United Tractor Apalagi ada katalis positif Dari penambangan emasnya Ini bisa jadi P-Ration-nya bisa lebih rendah lagi Kalau misalnya Kinerjanya itu Bisa lebih tinggi Di kuartal 3 Dan kuartal 4 Dengan tambahan pendapatan Dari Si tambang emas Lalu dari Price to book value ratio Masih oke ya Fair ya 1,49 kali Tapi kalau misalnya Memang bisnisnya Tambah lama-tambah bagus Bukan Gak menutup kemungkinan Dia bisa naik ke Price to book value ratio 2 kali Lalu kalau misalnya Kita lihat dari P-Band-nya Ini saya ambil dari Stockbit ya Dari P-Band Dari P-Band Memang dia nembus Price to earning band-nya Yang atas Kalau misalnya dari Sisi P-Band Ini udah agak kemahalan Udah agak kemahalan Di kisaran 23 ribuan Sekarangnya 23 ribuan Jadi kalau Dari sisi P-Band Harusnya harganya Akan mengalami Koreksi terlebih dahulu Sampai nanti Ada Laporan keuangan terbaru ya Laporan keuangan terbaru Menyatakan bahwa Oke labanya ini naik Karena sesuatu gitu Nah itu akan turun lagi Sehingga baru harganya Nanti mungkin Akan adjust Lebih cepat lagi Ke atas Nah cuman Ini disclaimer Ini hanya sedikit Analisa saya Karena Lagi rame banget Harga emas tuh naik terus Dan kemungkinan Si United Tractor ini Akan diuntungkan Nah cuman Kalau misalnya Harga emasnya Tiba-tiba turun lagi Ya bukan Gak menutup kemungkinan Kalau misalnya Harga United Tractor Juga ikut Terkoreksi lagi Oke demikian dari saya Tentang United Tractor Gak usah lama-lama ya Buat para investor Jangan lupa untuk Mengerjakan pekerjaan rumahnya Sebelum melakukan pembelian Semoga video kali ini Bermanfaat Jangan lupa untuk Di subscribe ya Teman-teman semuanya Dan juga di like Lalu dibunyikan loncengnya ya Supaya Selalu update Dengan video terbaru Terima kasih Selamat berinvestasi Terima kasih Terima kasih